Intro Welcome to HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di HR Wheel Ini salah satu toko kita Bursa Velg 2nd TKB Jadi ini spesialis Velg 2nd berkualitas tentunya Nah kali ini gue pengen kasih tips ke teman-teman Memilih velg 2nd berkualitas itu kayak mana sih Nah ini disebelah kita udah ada velg-velg 2nd Yang ada di Bursa Velg 2nd nih Nah yang pertama Kalian tuh harus merhatiin Yang namanya Velgnya bukan dari face-nya aja Kalian juga keseluruhan nih Nah lu juga harus penting memilih model Karena bagi gue Model itu penting banget guys Penting ya Kalau gini kan ini bawaan standaran OM nih Ya itu selera ya Kalau OM lu pengen OM apa yang racing Kalau misalkan teman-teman ada yang punya mobilnya Beli second Ternyata velgnya bukan velg OMnya Nah disini kita banyak guys Nah kita lanjut Ini dilihat dari face-nya Dari face udah kita lihat Lanjut Kalau misalkan bannya kepasang Kita tolong bukain juga gak apa-apa Karena yang penting kita ngeliat dari daleman velgnya nih Itu dari sisi dalam kita lihat Ada bekas cet atau bekas lasan gak Si velgnya Nah kalau kayak gini kan mulus nih Gak ada bekas cet ya Atau ada bekas lasan Karena kalau udah di las Berarti itu sudah pernah kena press Apalagi zaman sekarang kan mobil juga Sering ngantem lobang ya kan Nah itu harus diperhatikan Habis itu lanjut ke bagian sisi dalamnya lagi Nih Kalian harus lihat juga Disininya ini mulus atau Sudah ada retakan-retakan halus Apalagi velgnya yang udah cukup lama nih Kalian nyari velg-velg yang jadul-jadul mungkin Itu yang harus diperhatikan Ya Nih Dari segi cetnya Sudah melertak apa belum Karena itu mempengaruhi Si velgnya guys Bisa jadi bocor halus di bagian sisi dalam velgnya Dan Yang kita perhatikan Ini nih Apa jad namanya Balancing Kalau balancingnya masih batas wajar itu Menurut gue dia Hitungan gramnya gue Susah ya Tapi kayak ada Bekas-bekas ini kayak udah banyak Ini kan cuma ada tiga nih Nah ini masih normal nih Tapi kalau misalkan udah banyak Berarti itu velg Udah terindikasi Peyang guys Jadi udah di balance tuh Udah masih geter aja Nah Kalau yang velg OM kan seperti ini Nah velg racingnya ya Velg racingnya itu kita ada Nah sini nih sebelah sini boleh Nah ini velg racing dari HSR Wheel Ntar gue angkat Nih Dari Ves semuanya mulus Ini masih cet bawaan Fabrikan ya Nih Kalau yang kalian jatuh harusnya seperti ini Jadi mulus Kalau bisa gak ada PR Wajar sih velg second ya Tapi kalau bisa gak ada PR Nah lanjut ke dalamnya Ini kan gak ada lecet nih Tapi kalau lecet-lecet seperti ini Bisa di cut nih Ini kan ya bekas dipasang ban Wajar sih Kena-kena sedikit Nah Sisi dalamnya Kita harus diperhatikan nih Nah ini contoh yang Cuma satu balancing Nih Velg baru juga belum tentu Balancenya 0 Belum tentu balancenya 0 Nah ini juga kasih satu Biar aman Gitu Nah ini ada beberapa macam-macam model Disini velg racingnya Banyak banget Nah Dari segi bannya Bannya kita lanjut ke belas sana Nah kalau kalian udah milih velgnya Habis itu juga kalian Tingin tukar tambah bersama bannya Ya Jadi semuanya lah Ban pelak juga udah tukar tambahin Kalian pelak second Ban second Yang diperhatikan adalah pertama Tahun bannya dulu Ya Tahun bannya Kenapa? Karena tahun ban itu mempengaruhi Masa pakai ban itu 5 tahun Jadi kalau udah lewat dari 5 tahun Itu bannya pasti lebih keras Cepat retak Nah Kalau bisa di bawah itu Ya Masih ada umurnya misalkan Sekarang 2023 Kalau dia masih tahun 2019 Menurut gue masih boleh lah Karena masih ada beberapa tahun lagi Dia untuk Dipakai Maksimal kalau kita hitung 5 tahun kebelakang Berarti itu 2018 Itu udah mepet banget Di 2023 ini Ya 2019 masih worth it lah Karena masih ada 1 tahun pakai lagi Nah Udah kita lihat tahunnya Jadi tahunnya itu sendiri Gue kasih info lagi Kita ngeliat tahunnya itu dari sini nih Kalau temen-temen banyak yang belum tau Ngeliat tahunnya itu ada di bagian Pinggir dari bannya Contohnya itu di Sebentar Ini sini aja deh Agak susah ya Karena dia Ketarok-tarok nih Mana dia Tadi ketemu sama gue Nah ini Tukar-tukar Kurang ini Nih Ini 2021 Waduh kebawahan ini Nah ini deh Ini deh Ini deh Ini yang paling deket ya Paling simple nih Nih guys Nah Ini 2017 Jadi akhir angka dari 2020 Atau 2023 nih Ini berarti 2017 Dan Ban ini salah satu contoh Yang makan sisi dalam dan lu Luarnya juga nih Jadi gue rasanya ini pernah dirotat Dirotasi ya Antara dalam dan luarnya Nah ini Ini akibat dari tidak scouring Jadi mobilnya Setelan scouring udah lari Udah gak lurus lagi Ya bisa jadi ke kemberan Bisa jadi ke tow-an Begini bannya Nah ini nih Efek samping Kalau kita tidak memperhatikan Kaki-kaki dalam berkendara Nih Nah selanjutnya Lihat dari Sisi ban Ketebalannya nih Karena ini Yang udah tipis Tebal bannya Nah Ini profil ban yang tebal banget Ya ini masih tebal Kalau gue bilang ini masih 85% up Nah ada garisan disini nih Nih Ada garisan lurus kan Nah ini Kalau misalkan Yang ini Udah nempel ke sini Itu tandanya udah tipis Nah jadi Batasnya ini ada garisan disini Inilah Batas dari maksimal ban Ini dipakai ketipisannya Gitu Nah selanjutnya Apalagi sih fungsi dari Karet-karet ini Kalau karet-karet ini adalah Kalau dia udah Mepet tuh berarti udah kena Kalau gue bilang Tandanya masih baru Masih bagus Masih ada bulu-bulunya Ya Canda-canda Habis itu Yang lo perhatikan lagi Saat membeli velg Dan ban second Banyak gak Tambel bannya Tambelannya harus diperhatikan juga Karena Jangan sampai lo beli velg Second Bannya second Tambel bannya sekeliling Ya kan Ada 10 tambel ban Di tambel-tambel Jangan Nah lo harus perhatikan Kan velgnya dibuka Bannya dibuka Lo harus perhatiin tuh Nah lo harus perhatiin Nah contohnya Gue kasih contoh lagi Kayaknya kita harus kesana lagi Nah guys Ini nih Yang gue bilang tadi Nih Kita kesini Biar terang Nah Ini Kalau kan udah mepet banget nih Ini ban udah abis banget nih Nih Tuh Udah nyentuh Nah ini udah abis banget ya Jadi jangan kalian pake lagi nih Gak boleh dipake nih Udah licin Udah abis nih Tuh Walaupun kalau diliat dari samping Itu masih bagus tuh Kalau diliat dari sini Karena ini masih tebel Tapi tengahnya tandanya ini udah mepet Dan Perhatikan dalemannya Apakah sisi-sisi Pinggir bannya ini Daleman ban ini Ada sompel apa enggak Biasanya penyakitnya Kalau tukang ke tambel ban Dicongkel banget Nah ini sering robek nih Ini harus diperhatiin Apalagi untuk Velg-velg yang pake ban tipis-tipis Abis itu tambel ban Yang gue bilang tadi Harus diperhatikan nih Ada tip top apa enggak Kalau tubeless kan dia Ini Ada tongolannya Tapi kalau yang tip top Itu gak ada dari luar Tip top itu Tampel ban Jadi ditampel dari dalem Jadi kayak dihapisin Pulang dari dalem gitu tuh Nah itu harus dicek lagi Dari sisinya guys Nah Benjol Itu harus diperhatikan juga Benjolan dalam ban Karena gue pernah nemuin Gue beli ban second Ya kan Wah waktu itu masih Tiga tahun yang lalu lah Gue pake ban second Beli tuh ban secondnya Murah Tahannya juga masih bagus Tapi Kenannya benjol Gue pake Abis itu benjol Nah itu yang gak bagus Jadi ngapain gue raginya Masih tebel Masih bagus Tapi benjol Sudah geduk Sudah geduk Nah itu harus kalian cek Tapi tenang Di HRW Apalagi di busa Velg-second TKB Seluruh Indonesia yang ada nih ya Itu tenang Semuanya pasti dicek dulu Semua mekanik-mekanik kita Dan marketing-mekanik kita Pasti ngecekin velg Yang akan masuk Dan yang akan keluar Jadi kalo untuk pembeli Customer itu pasti nyaman Kalo udah apa-apa Tinggal bawa kesini aja guys Gitu Ya Jangan pake lama lagi Kalian bisa tuker tambah Yang mau beli velg baru Juga bisa ke toko ASR dong Tinggal search Toko ASR terdekat di kota anda Dan busa velg TKB Terdekat di kota anda Gitu Oke guys Gua kayaknya Agus ngos-ngosan ya Ini Lumayan panas dan gede juga tempatnya Gua ingetnya sekali lagi Datang ke toko Dijamin lebih murah Dan pastinya Banyak disko menarik Di setiap bulannya Gua Susten pamit Ingat velg Ingat ASR